Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua ya Kita ketemu lagi Di Limbo Praunaga Setelah kesibukan kemarin Itu 3 hari berturut-turut ya 2 hari berturut-turut Itu penurunan speedboat Yang pertama dari MUNA 2 unit Kemudian dari Kendari dan Kokoe Yang terakhir itu kendari ya Peluncuran kendari Kemarin pengetesannya itu bisa sampai 41 knot Kemarin Pengetesannya cuma kondisi juga Ini ya Air laut itu kemarin lagi Ombak lagi tinggi ya Kemudian yang Kokoe punya juga itu Sudah pengetesan itu Kecepatan kemarin Lupa kemarin Sekitar 18 ya 16 16 knots 40 pk 2 buah Dengan spesifikasi speedboat Panjang 8,5 Lebar 2,20 Kemudian yang MUNA juga itu 2 unit Yang panjang 7 meter Lebar 1,70 Dan Panjang 7 meter Lebar 2 meter Ya itu juga sudah Proses pengetesan kemarin Alhamdulillah Jadi Ini Di dalam gelangan kapal ini lagi Proses pengerjaan Kapal-kapal ya Kapal-kapal yang mau digenjot lagi Pengerjaannya ini ada Kapal transportasi dari Pasar Wajo Kemudian dari Kadatua Kemudian 2 buah 2 unit speedboat juga Pesanan dari Kendari Dan kemudian ada Speedboat Dari Raha ya Dari Raha Kemudian Ada 2 unit juga Speedboat Pesanan dari Pak Teddy Pak Teddy Dari Raja Ampat Oke Jadi untuk mempersingkat waktu Kita lihat saja ke dalam ya Oke Buat teman-teman yang baru nonton Channel kita Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Di share Dan di nyalakan lonceng notifikasinya Agar supaya teman-teman Tidak ketinggalan update Pengerjaan dalam galangan kapal Oh iya Segera info juga Untuk Tanya-tanya Ataupun Boleh langsung jalan-jalan Ke galangan kapal kami Silahkan ya Alamat kami di pantai Lakebah Dekat Restoran Lakebah Atau Ingin telpon Bisa langsung Ke Bapak Ladai Atau Bapak Sipu Meluang handphonenya Ada di bawah Video ini Atau di Kolom deskripsi Oke Kita lihat saja ke dalam ya Oke Yang pertama ini Ini ada Kapal penumpang Ya Mirip Teringgano punya Ini Pesanan dari Pasar Wajo Donkala Untuk progres Bagian luar Sudah naik semuanya Dinding Kiri kanan Kemudian Kap Dan mesin Sudah berada di dalam Oke Kita lihat saja ke dalam Pal ya Oke Kita lihat saja ke dalam Dia melihat dari progres Pengerjaan Kapal ini Ini sudah tidak Butuh waktu lama lagi ya Untuk Proses finishingnya Oke Untuk atap bagian depan Sudah terpasang ya Jadi tempat saya berdiri ini Nanti ruang kemudi Kemudian mesin di bawah itu Sudah Terpasang Ini tinggal ditutup Kemudian ini Sudah tertutup Bagian belakang Oke Jadi progresnya Seperti ini ya Insya Allah Tidak butuh waktu lama lagi Langsung lanjut berikutnya Kadatua punya Pemasangan sentah Oke Lagi progresnya Pemasangan sentah Ada Bang Eben Halo Selamat pagi Bagaimana kemarin Sesudah divaksin Sudah Bagaimana perasaan Alhamdulillah 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 Ya Ya kalau mau saya itu kemarin Kalau bisa itu kiri kanan Satu kaligus Oh kiri kanan ya Vaksinnya kiri kanan Oh betul Sebenarnya tidak apa-apa Satunya suntik Vaksin Sinovac Satunya rabies Iya Bagaimana 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 Mantap Oke bagian bawah Kadatua punya Mudah-mudahan Bisa cepat Terselesaikan Oke berikutnya Di depan kita Katinting Dari Barutah Ini 2 unit lagi Pengerja pengerjaan Oh masih ada disamping Tidak ada 2 unit Jadi 4 unit semua Tambahan lagi Masih on progress Oke berikutnya Speedbot pesanan kendari 2 unit Sudah selesai Pemasangan senta dan gading Nah ini yang 1 unit Dengan warna dasar Di bawah Hitam putih Kemudian 1 unitnya Pemasangan senta dan gading Sudah Deraplikasikan Ya Oke jadi ini ya Kendari punya 2 unit Satu yang hitam putih Satu yang biru putih Dibiru Oke kemudian 4T dipunya 2 unit Sudah selesai Pemasangan deck Ya Dan taki BBMnya Di bawah Oke ini yang unit Keduanya Sudah selesai juga Pemasangan deck Kemudian Taki BBM juga Di bawah Oke teman-teman ya Ini menunggu Proses Cetakan dinding Nanti kapalnya ini Jadi kapal sultan Oke Polka Berikutnya Pesanan Speedboard Pesanan dari Raha Masih Pengamplasan Penghalusan Menunggu proses Epoxy Oke bagian dalam Sebagian sudah Selesai Derapikan Sudah selesai Dijempul Dan dihaluskan Pengamplasan WC Oke kita lihatkan teman Oke masih Pengamplasan Ya ini juga ya Kejar tayang Bulan depan ini Sudah harus turun Oke diselah-selah Pengerjaan juga Ini ada Tiba-tiba Masuk pesanan Sampan Ya Ini lagi Pengesitan Dasar Oke Pesanan Sampan Panjang 4 meter Oke dan yang terakhir Ponawe Utara punya ini Sudah siap meluncur Lagi menunggu Pemesannya datang Mekaniknya datang Basnya ya Pas ke Mas apa namanya Settingan mesinnya Ini selesai Tinggal turun Keren ya Ini Pesanan utara punya Kemarin pesan 2 unit Yang satu sudah turun Dari bulan kemarin Ini Siap-siap menyusul Mirip Teringkano punya Oke teman-teman Jadi untuk update Pengerjaan dalam Galangan kapal Alhamdulillah Terusnya jauh ini Bagi teman-teman Yang sudah memesan Di galangan kami Mohon bersabar ya Lagi proses Antrian sekarang Lagi menunggu antrian Jadi Teman-teman punya Yang sudah dalam Pengerjaan Mohon bersabar ya Minta doanya Mudah-mudahan Teman-teman Senantiasa diberi Kesehatan oleh Allah Supaya Pengerjaan dalam Galangan kapal juga Sepat terselesaikan Oke jadi Untuk update-an kita kali ini Saya akhiri saja dulu Sampai disini Kita sambung lagi Nanti di Update-an Pengerjaan berikutnya Oke Jangan lupa Channel kita Di subscribe Di like Di komen Di share Dan Dinyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Update-an Pengerjaan di dalam Galangan kapal kartu Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton